Jadi pada hari ini kita akan bahas AVL3 ya, jadi dari AVL3 itu sendiri kan berarti trinya itu sudah seimbang dari anak tri kiri dengan anak tri kanan yaitu jumlahnya tidak boleh di atas min 1 ataupun di atas 1 gitu Nah kemudian ini kodenya sih kurang lebih sama kayak tri biasa yaitu binary searchtree Cuman pada AVL3 ini kita harus yang namanya menemukan balance factor dari tri itu sendiri atau tiap masing-masing node itu Kemudian untuk stroke node nya itu biasa ada value kemudian ada height nya kemudian ada left dan right tentu saja kan Terus disini saya declare type nya itu sebagai variable global Kemudian pada saat ini kita akan membahas yaitu insert yaitu insert value integer Nah kemudian delete, delete itu kan berarti ada searching terus nemu apa enggak baru dihapus kemudian di rotate kalau ada perubahan atau ada yang tidak balance gitu kan Nah kemudian untuk masalah kodenya sih kurang lebih hampir sama sih ya sama binary searchtree Cuman disini coba kita lihat dari yang namanya insert node dulu Oke jadi insert node ini kan Ya memasukkan value dari struct node yang di atas tadi ada node nya kemudian value nya gitu Nah kemudian jika tidak ada node nya kita akan return node value gitu karena dia menjadi root nya gitu Kemudian jika node value nya itu lebih kecil Maka dia akan ke kanan Jadi ini karena value nya itu yang sekarang yang value dari node yang sekarang itu lebih kecil Maka value yang kita masukkan ini dari parameter fungsi ini Berarti kan ke kanan berarti kita akan node right kemudian insert node ke node right nya Kemudian ini adalah kondisi dimana lebih kecil gitu Kemudian else nya adalah return node Nah itu kan dari sisi binary searchtree nya jadi value nya lebih kecil atau lebih besar gitu Kemudian kan tadi seperti yang dibilang ada ketinggian dari pohon kiri dengan pohon kanan Nah kemudian kita juga mencari dari ketinggian dari node itu sendiri Jadi kita harus mempunyai fungsi maksimum yang mengambil angkat tertinggi dari ketinggian node itu sendiri gitu Kemudian ditambah 1 karena dengan ketinggian node itu sendiri Nah tentu saja kita dari left hand dan right hand ini Kita harus menentukan balance factor Apakah balance factor nya itu lebih dari minus 1 atau lebih dari 1 Karena kalau jika kondisi itu ada atau terpenuhi maka kita harus melakukan rotate agar FL3 kita seimbang Nah kemudian disini ada fungsi gens get balance factor Nah karena get balance factor mempunyai parameter node dan dia mau return tipe integer Jika node nya 0 berarti kan 0 gitu Kemudian jika ada else nya adalah Dia akan return get height Not ke left dikurang not ke right Sesuai dengan aturan kita bahwa Tree kiri dikurang tree kanan gitu Kemudian selanjutnya Ini adalah kondisi dimana Balance factor nya lebih besar daripada 1 Kemudian lebih kecil daripada minus 1 Karena kan minus 1 itu lebih besar dong dari minus 2 Jadi kita harusnya kalau minus 2 berarti lebih kecil dari minus 1 gitu Dan ini Ini adalah tambahan jika balance factor nya dari yang kiri ini lebih besar atau lebih besar sama dengan 0 gitu Jadi ketika dua kondisi ini terpenuhi maka dia akan melakukan right rotate Kemudian jika dua kondisi ini terpenuhi maka dia akan melakukan left rotate gitu Kemudian juga ini balance factor nya lebih sama seperti ini Lebih besar daripada 1 lebih kecil daripada 1 Cuma ini get balance factor nya ketika kiri lebih kecil daripada 0 Kemudian yang kanan lebih besar daripada 0 Kemudian left rotate dengan filter node itu adalah fungsi untuk insert nya Oke untuk mencoba nya kita coba dulu kali ya Soalnya ini Satu Kemudian Ini karena time nya udah di Seharusnya kan kalau biasanya kita ada Sorry Seharusnya Biasanya kalau misalnya Di beberapa code itu ada time sama dengan 0 dulu Nah ini kita Karena saya udah menjadi variable global dari time nya itu Jadi kita tak perlu ini Oke jadi ini misalnya kita 5 Terus 10 Kemudian ini adalah 2 Oke kita komen dulu yang delete nya Kita jalanin Oke jadi ini udah Sesuai dengan in order Datanya masuk ya gitu Ini sudah terbelas dengan sempurna Karena berhasil masuk Kemudian selanjutnya kita akan Membahas Kode bagian delete Tentu saja kalau misalnya delete itu kan Kita harus mengetahui dulu ya Apa value nya ada atau tidak di dalam tree kita Jadi Jadi bisa kita Bahas seperti ini Ya jadi delete node ini Sama dengan create node Jika tidak ada node berarti kita return saja Kemudian jika ada Node nya Dan itu lebih kecil Maka dia akan Eh jika node yang Value dari node sekarang itu lebih kecil Maka dia akan mencari ke kiri Kemudian jika Node nya sekarang lebih besar Daripada value sekarang Maka dia akan mencari ke kiri gitu Kemudian Ya ini adalah jika Node nya ini sama dengan 0 Dan jika sama dengan 0 Maka ini akan mengarahkan Ini akan menghapus Node value yang kita temukan gitu Kemudian jika Jika tidak ada Maka kita akan mencari Pewaris nya Kita akan Mencari value yang akan Menggantikan value yang sudah kita delete Tadi gitu Dan tentu saja jika Sudah berhasil di delete Maka dari yang di atas tadi Ini Kita akan melakukan rotation Agar AFL tree kita seimbang Oke Sama dengan seperti Insert node ini Jadi kayak Ada left left Kemudian right right Gitu Oke Untuk lebih jelasnya Kita langsung coba aja Misalnya kita tambah lagi Seperti Tiga Kemudian ada Lima belas Nah misalnya kita mau delete Dua Apakah Kita jalankan Oke Jadi dua ini Berhasil di delete ya Oke Jadi itu saja